Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya Kali ini kita akan melakukan unboxing figure Grandista Tanjiro Kamado Langsung saja kita unboxing Oke, ini dia figure nya Langsung saja kita refill ya Pertama-tama kita refill bagian rambut Untuk kewarnaan rambut cukup natural Seperti Tanjiro di anime Mulai dari warna coklat kehitaman Menjadi seperti ini Dan bagian jidat atau luka di jidat ini Terlihat cukup realistis ya Seperti Tanjiro di anime Bagian mata Begitu keren Pewarnaan di bagian kulit muka Cukup bagus Tidak polos Ada shading sedikit Dan bagian anting bisa kita lihat Terlalu polos ya Karena tidak seperti anting Tanjiro di anime Bisa kita lihat Disini pun sama Dan bagian seragam Pemburu iblisnya Ini terlihat jelas berwarna coklat Berbeda dengan anime yang hitam pekat Tapi tidak apa-apa Tetap bagus Bisa kita lihat juga Untuk detail kancing Untuk perwarnaannya kurang ya Karena bisa kita lihat ya Di bagian pewarnaannya Banyak Miss paint Atau Tidak merata Untuk pewarnanya Karena ada sedikit warna coklat-coklat Yang ada di baju ya Bisa kita lihat Untuk seragam baju hijau Hitamnya Cukup bagus Tidak ada damage paint Atau Pelesetan warnanya ya Dan Sabuk Di bagian sini Biasanya suka ada damage paint Tapi Bisa kita lihat Tidak ada Cukup bagus Untuk grandista Kali ini Dan Detail Detail sabuk pun Keren sekali ya Ini Bisa kita lihat Pedang juga Tidak ada damage Begitu keren Nice Bandai Buat Grandista Tanjiro Begitu sempurna Bisa kita lihat Disini Tidak ada damage Dan Sepertinya Lanjut ke bagian Kaki ya Untuk Kakinya Bisa kita lihat Disini Apa ya ini Namanya Kalau tahu Komen saja Untuk Pewarnaan Putihnya Cukup oke Diselangi Tempelan Besi Kayaknya ini Cukup Detail Dan Bagian Bawah Bisa kita lihat Tanjiro Memakai Sepatu Atau Sendal Tradisional Jepang Lama ya Begitu Detail Tidak ada Damage Biasanya Disini Suka ada Damage Tapi Kali ini Tidak Cukup Perfect Kali ini Untuk Keseluruhan Jika Saya bandingkan Dengan Grandista Yang lain Ini cukup Sempurna Saya beri nilai 80 dari 100 ya Karena Detailnya Sangat oke Ukuran pun Untuk Segini Cukup Bagus ya Ukurannya Sekitar 23 cm Bisa Kita Bandingkan Dengan Master Lise Midoriya Ijuku Yang tingginya 24 cm Berbeda Sedikit Untuk Tingginya Dan Sepertinya Saya tidak sabar Untuk Melakukan Unboxing Grandista Jenitsu Yang Kemungkinan Bakal Rilis Bulan Depan Jadi Kalian Pantau Saja Di Channel Ini Dan Mungkin Segini Saja Review Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Atau Pengucapan Yang Saya Ucapkan Dan Sampai Jumpa Kembali Sampai Kembali Sampai Sampai Kelbogu Terima kasih telah menonton